salam semuanya kembali lagi bersama saya Lekhi Muntah dari OSTV hari ini saya benar-benar kaget ya karena kedatangan tokoh karate yang juga bukan tokoh karate tapi juga tokoh Indonesia salah seorang pejabat di Indonesia waduh benar-benar surprise lah saya kedatangan beliau juga kipra ini tidak hanya di karate tapi juga Islam negarawan kali ya kita sambut aja Profesor Kiki apa kabar? baik saya bukan pejabat saya ronin padahal beliau ini kalau misalnya lihat di TV-TV kalau ada kejadian yang viral-viral pasti aja selalu beliau menjadi narasumbernya gitu kan nah, Sensei-Sensei ini kan Sensei-Sensei ini kan karate di punggulan Inkay ya? ya sudah berapa tahun tuh Sensei itu? saya di Inkay dari tahun 73-74 73-74 73-74 tentu pengalamannya banyak sekali ya Sensei ya enggak boleh cerita enggak sih gimana sih karate dulu khususnya perjalanan karate Sensei itu seperti apa gitu? saya sebelum ke Inkay itu saya sudah latihan dari tahun 69 tapi latihan Jiu-Yitsu dan Kung Fu nah, karena belum ada karate waktu itu di Madiun di kota kecil Madiun nah, ketika kemudian yang Jiu-Yitsu itu bergabung dengan Porbi Kawa saya ikut di Porbi Kawa tapi dengan musyawarat lembaga aliran waktu itu tahun 74 ya itu harus ada afiliasi ke karate kalau ada karate harus ada afiliasi alirannya Porbi Kawa memilih Satokan nah, sementara Satokan itu ya, kampionnya waktu itu Porki dan Inkay kemudian bukan capan saya bilang daripada itu ya, saya pindah saya pindah ke Inkay sampai hari ini saya tidak pernah keluar tidak pernah berpindah tetapi waktu saya lama di Amerika kan tidak ada Inkay di sana betul nah, jadi saya latihan di JGA-nya Amerika namanya ISKF International Satokan Karate Federation itu di ISKF lama sekali saya mula-mula mula-mula dengan Sensei Teru Yogyokasaki kemudian pindah ke Pantai Timur dengan Sensei Sujiro Koyama sampai saya pulang tahun 97 wah, jadi kalau dilihat ini berarti pengalaman Sensei ini tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri ya dan juga termasuk belajar sama orang Jepang yang langsung ada yang hal-hal yang membedakan nggak Sensei dibanding dengan Budho ya kita bicara waktu itu masih Budho Karate Budho Karate itu Karate sebagai martial art jadi prinsip-prinsip bela diri itu sejak awal diterapkan dan diajarkan misalnya latihan itu untuk mendapatkan Iken Hisats namanya Iken Hisats itu sekali pukul selesai one touch blow ya, one touch blow bukan final blow karena hanya satu kali iya, cuma satu kali yang sebuah kau ketika kemudian dibuat pertandingan karena tidak bisa satu kali mukulnya mungkin nggak benar maka dibuat setengah-setengah wasari-wasari dua kali wasari itu sama dengan Ipok Ipok itu one touch blow ya jadi satu kali pukulan selesai itu prinsip dari martial arts bila diri oleh karena satu kali mukul selesai maka kita ini nggak boleh berkelahi ada kata-katanya Funakoshi Bapak Karate Mudir Hichin Funakoshi itu kalau dua hari mau berkelahi satu mati satu luka parah artinya banggar yang menang jadi tidak ada jagoan di karate karena kalau sesemua jagoan ya jangan berkelahi kita tidak bisa mengukur siapa yang lebih jagoan nah itu sangat spesifik martial arts ada filosofi di sana lalu apa filosofi yang lain yang sebenarnya sangat implisit lalu saya ambil sampai hari ini latihan latihan dan latihan hanya kematian yang bisa menghentikan kami berlatih karena hanya latihan 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 saya tidak pernah berhenti latihan sejak tahun 73 itu hampir setiap hari kemarin teman saya teman lama saya bilang katanya waktu SMP SMA sampai kuliah saya itu tidak pernah belajar di sekolah itu kerjanya cuma karate saya bawa doki keliling kemana ada guru saya berhenti ikut latihan pindah lagi dan itu puluhan tahun bukan hanya satu tahun dua tahun saya hanya berhenti latihan kalau mau mati saya sudah dua kali mati jadi berhenti latihan saya sekali kena stroke yang sekali kena malaria jenisnya falsifarum tapi luar biasa mungkin dengan karena latihan itu makanya saya masih sehat sampai sekarang iya saya tanya dokter kenapa saya survive masih hidup dokter saya bilang karena doa anak-anak asuhnya oke apalagi karena doa teman-teman nah saya ini gak percaya kalau yang ini gak percaya saya kepercaya mendoakan dulu buat saya nah terus saya bilang yang medis apa karena Prof Kiki latihan karate bayangkan dari kelas 5 SD sampai sekarang udah gak kuat lagi tetapi sampai hari ini sampai sakit itu saya masih pesap sehari 200 kali waduh ini luar biasa main giri 100 kali main giri 100 kali kalau gak percaya kita coba aja gitu malasih 50 sampai 100 kali setiap hari dan CC pun ditopang dengan punya dojo sendiri ya dengan dojo Renzo jadi makanya CC bisa latihan tiap hari apapun itu bisa dan juga menampung atlet-atlet nasional juga ya katanya ya ya sekarang terutama anak-anak apa atlet-atlet muda kayak gitu karena fokus saya memang sport karate sekarang dulu kita berlatih itu sebagai martial arts sebagai bela diri karate sekarang adalah sport karate karate pertandingan untuk pertandingan nah dalam konteks itulah saya nampung siapa saja dari seluruh Indonesia jadi di dojo saya ada tinggal anak-anak Papua ada tiga orang anak-anak Papua ada tiga orang dari Madura dari Sumeneb dan Pak Bekasan ada dua orang dari Kendari kadang ada dari Pengkulu beberapa terus dari Jakarta sendiri yang biasanya kalau main apalagi kalau liburan latihan terus gak pulang-pulang dari anak kecil-kecil biaya-biaya SD sampai SMA sampai kuliah banyak banyak yang udah kuliah sebagian ikut tetap ikut saya saya sekolahkan yang tidak sekolah tidak boleh ikut saya itu prinsip tetap sekolah nomor satu ya enggak karate nomor satu jadi sekolah tuh harus tapi karate nomor satu harus karate nomor satu yang tidak mau sekolah yang tidak mau karate jangan ikut saya nonton aja dulu ada istilah karate tidak boleh mengganggu sekolah sekarang kembali sekolah tidak boleh mengganggu betul sekali kenapa sekolah pengalaman saya mendidik anak-anak orang saya yang mempelopori kelompok ilmiah remaja KIR itu brain child saya dulu tahun 81 itu pengalaman saya kalau anak-anak yang karate karena fisiknya bagus itu prestasi sekolahnya juga lumayan tahun ini saja anak-anak kita ada dua orang yang masuk Universitas Gajah Mada program prestasi jadul prestasi dua orang tahun kemas sebelumnya diundip satu orang diunipro UBJ UB satu orang dan di Universitas Bayangkara dimana saya salah satu penguasa di situ ada sepuluh anak yang saya kudahkan di sana semua gratis ini luar biasa maksudnya kalau saya amatin ada seorang anak mau jadi atlet pasti banyak pengobanannya kadang-kadang kita gak melihat nanti cuma oh enak nyaman sekarang digaji apa tapi mereka gak lihat mereka bolos sekolah berapa tahun bolos kuliah berapa tahun meninggalkan keluarga berapa tahun kemarin ada salah satu anak pelamain ada salah satu anak pelantas mau nikah ditunda juga semuanya ditunda akhirnya kan begitu beres itu istilahnya usianya sudah bukan terduang tadi sudah terlewati sekian tahun dan mereka mesti mikirin juga ada yang kebelumnya yang mau bekerja berundang pekerjaan tapi kalau ini di tempat saya saya dibantu untuk dimudahkan jadi mereka bisa fokus latihan jadi gini jelek-jelek ini saya ini profesor saya pernah mengajar di 14 negara jadi profesor di perguruan tinggi saya dunia saya dunia akademik di perguruan tinggi sebelah kaki saya kalau saya punya atlet anak-anak yang saya latih saya gebuki setiap hari kenapa gebuki kalau latihan sama saya kata anak-anak itu daddy mereka maksud saya daddy bapak daddy itu tidak melatih lalu apa yang dilakukan menyeksa menyeksa memang saya siksa dalam pengertian positif nah dan setiap hari ikut saya terus kalau hidupnya terlantar karena kurang pendidikan karena gak mampu untuk bertarung dalam kehidupan yang lebih luas gak usah lah sayang bayangkan anak dari Papua anak dari Kendari dari Madura dari pelosok-pelosok saya sampai sering ngeladakin di rumahmu ada di kotamu ada listrik gak sih gitu kayak kalau ngebuli mereka gitu kenapa supaya ada semangat nah itu harus disiapkan masa depannya caranya dengan pendidikan yang saya tahu hanya itu soalnya pendidikan kita siapkan pendidikannya sehingga mereka bisa bertarung di luar dan tidak menjadi satu-satunya karir pasca atlet adalah pelatih atau pengurus lalu kemudian jadi pengemis dengan bikin proposal kali hanya bikin proposal kemis kiri-kanan terima uang untuk makan pun susah saya gak mau itu mereka harus mampu membangun kerajaan bisnisnya masing-masing dan memberi kontribusi pada dunia karate tidak meminta dari situ tapi memberi kontribusi itulah sebabnya setelah pengalaman sekian puluh tahun saya bangun kerajaan bisnis-bisnis biar mereka yang mengelola yang punya mereka sehingga nanti anak-anak saya banyak yang S2 yang semuanya harus S1 dari universitas bagus-bagus sekarang kita siapkan yang mampu nanti S3 ya S3 untuk pertarungan yang lebih besar di dunia internasional saya selalu bilang saya tidak mau anak-anak saya jadi macam kampung lebih baik jadi kucing di dunia internasional daripada jadi macam tapi di kampung itu prinsip itu sebabnya pendidikan bagi saya nomor 1 karena T nomor 0 lebih duluan lebih duluan tetapi tetapi ya kan perlu jangka panjang kalau pendidikan nah pengalaman saya adalah jangan dihabisin sekarang anak ikut karate SD SMP ikut karate dikenyot karatenya dipaksa juara umum di akademiknya di sekolahnya pengalaman saya anak-anak yang seperti itu dipaksa les bahasa Inggris les bahasa Mandarin les bahasa Esperanto entah bahasa apa lagi les matematika ini matematika itu show series zaman saya itu dilatihkan diajarkan di semester 1 berguruan tinggi sekarang anak SMP dipaksa menguasai matematika dari show series habis biasanya lulus SMA lulus S1 sudah jenuh nggak bisa sekolah terus nah tapi anak yang happy karatenya ya mungkin nggak juara lah tapi juara 2 juara 3 tidak ada juara 4 tadi saya juara 1 menangnya 8-0 atau kalahan sopo itu pilihannya jadi kamu boleh kalah kalau kirim lawanmu ke medis ada yang senyum-senyum di nonton karena saya biasanya begitu kamu harus menang 8-0 atau kalah tapi lawanmu medis jadi ini karate ini bukan pingpong bukan main catur jadi jangan takut jangan takut luka-luka jangan takut sakit kalau takut sakit jangan jangan latihan karate dengan mental baca seperti itu banyak diantaranya yang prestasi akademiknya luar biasa luar biasa saya banyak diantara anak-anak itu saya ngomongnya dalam bahasa inggris dan mereka bagus-bagus bahasa inggrisnya nggak pakai kursus-kursus nggak pakai karena didorong oleh fisik yang kuat yang bagus tapi asupan intik ya harus diperhitungkan jadi nggak bisa kita mencetak juara terus ngasih makannya hanya indomie gitu kan nggak bisa harus dihitung nutrisinya harus dihitung tidak harus mewah tidak harus mahal spot science ya ya spot science diperlakukan itu misalnya kalau lagi TC beneran di do jorenso saya terapkan tidak ada makan apa karboidrat jadi nasi nggak ada pagi itu nggak ada hanya kuah sama sayur yang telor telor 10 kalau tadi kalau muntah-muntah anak-anak kalau muntah-muntah setelah itu latihan selesai latihan baru makan boleh makan nasi tapi nasinya dicatah nasinya dicatah lauknya boleh nah lauk itu kita pilih sehingga ada apa proteinnya cukup terus protein lemaknya cukup lemak bagus dari ikan apa kita hitung betul mana yang LDL mana yang HDL supaya itu yang dibutuhkan untuk pembakaran tubuh seluruh spot science kita terapkan nah itu membuat apa saya menyiapkan masa depan mereka untuk masa depan yang panjang saya nggak maulah pengen atlet lihat atlet selesai jadi atlet terlantar makan susah hidup susah nggak ada dalam kamus saya mereka harus siap untuk bertarung minimal lebih baik dari kehidupan sebelumnya itu minimal jadi saya bilang sama mereka kalau bercita-cita itu jangan setinggi pohon kelapa kamu jatuh ke tanah lagi gantungkan cita-citamu setinggi langit kalau jatuh masih di atas atap rumah masih lebih tinggi dari kamu berdiri sekarang ini nah dan itu kita terapkan dalam saya dalam kehidupan saya sehari-hari jadi misalnya anak-anak kita latihan saya kalau bikin kegiatan saya lipatkan anak-anak saya lipatkan anak-anak kamu belajar mengelola manajemen seperti ini gitu dan ada bagusnya gitu kalau kita lipatkan atlet atau anak-anak saya sudah mulai memilih ini anak nggak bisa jadi atlet nasional misalnya lebih baik didorong keahliannya untuk menguasai salah satu aspek kegiatan karate yang menunjang hobinya nanti karate tapi tidak harus jadi atlet misalnya manajemen olahraganya misalnya manajemen pengelolaan dujuk pengelolaan dujuk ngatur jatuh latihan aja kan butuh ilmu iya iya betul nah itu kita arahkan ke sana sehingga setiap anak arahkan ke sana sehingga setiap anak itu sesuai dengan pakat dan kemampuan masing-masing gitu nah enaknya dengan mereka itu tidak ada potensi korupsi sama sekali jadi kalau uang kita serahkan ya penggunanya persis yang seperti yang seharusnya dan akun papil betul karena anak-anak gak mungkin lah korupsi anak SMA meskipun yang tua-tua korupsi gak bikin kegiatan gak pernah ada laporan keuangannya padahal itu sumbangan orang semua kalau anak-anak ini kan dilatih untuk tahu uangnya dari mana dipakai untuk apa itu itu saja sudah kontribusi pendidikan yang luar biasa inilah luar biasanya ya kalau misalnya di karat itu ada sosok yang apa ya intelektual seperti sensei ini kan jadi kalau saya pernah melundang kita kan orang bahas kita tuh nyari orang yang intelektual kadang-kadang susah tapi kenyataannya kan ada ya kayak sensei ini profesor gitu makanya kalau sensei mengelola karate ini benar-benar luar biasa dilihat aspeknya katanya saya provokator profesor kan provokator jadi apa ya karena kalau karate jaman sekarang kan udah sport science ya kayak kemarin saya ngobrol sama orang dia salah satu dan wasit di Asia saya nanya pegawang kamu apa dia bilang Newton apa ya Newton lah dia bilang oh Newton kamu tau isik Newton kan ya jadi aliran karate saya ini lebih ke science kita udah gak mikirin lagi misalnya kenapa aliran A ini ke atas ini ke bawah kita gak lihat itu lagi tapi kita lihat kebutuhannya apa kenapa meluncurnya ke depan atau ke bawah jadi menarik dia dari Taiwan kebetulan jadi dia udah udah gak mikirin lagi rootnya seperti apa tapi dia lebih fokus ke depannya sport side-nya nah sensei ini kan mengamati kartu dari dalam saya cerita ada yang sistem ipron base jadi sistem ipron itu memang sekarang masih ada yang kalau pukulnya kurang telak wazari kalau dua kali masuk ipron udah langsung menang sekali pukul menang kita juga pernah ada juara dunia kayak gitu pertandingannya dari pukul lain lah gitu kan tradisional nah sedangkan sekarang di sport itu sistemnya gak seperti itu soft touch dan ada poin 1 ada poin 2 ada poin 3 gitu kan yang kalau mau menang telak ya 8-0 tidak ada sekali pukul telak kadang-kadang malah kita melakukan serangan telak makalah kayak kemarin olimpiade nah menurut sensei gimana sih melihat perkembangan atau perbedaan itu di mata sensei jadi gini perkembangan karate sekarang ini bagi saya mengarah ke 3 jenis corak saya menyebutnya corak karate nah dulu karate itu martial arts menjadi basis dari apapun termasuk ketika dipertandingkan catat bahwa pada saat pertandingan pertama karate di all japan karate kejuaraan karate seluruh Jepang itu ketika diselenggarakan bapak karate modern yang menjadi sensei semua panitianya semua guru-guru karate ini namanya Gijin Furakoshi itu menolak untuk dipertandingkan karena dia bilang karate itu bukan untuk pertandingan itu untuk bila diri nah itu yang berpandangan seperti itu sekarang masih ada jadi namanya karate mereka kadang menyebut karate tradisional karate konvensional atau karate just karate hanya karate karate saja ya itu gak ada yang lain-lain itu corak pertama corak yang kedua seperti yang Anda sebut tadi yang berubah menjadi olahraga jadi ini sama seperti sejarahnya terciptanya judo judo itu jenis olahraga baru baru diperkenalkan tahun 1922 dan dimatangkan lagi di publikasi keumum pada tahun 1924 oleh Profesor Jiguro Karno namanya Profesor Jasmani dari Jepang di di Okinawa Okinawa belum bagian dari Jepang waktu itu jadi ada jenis martial arts jenis budo yang disebut Jiu Jitsu yang semua gerakannya itu mematikan berbahaya oleh Profesor Jiguro Karno ini semua yang berbahaya dibuang hanya diajarkan yang untuk olahraga yang tidak berbahaya tidak mematikan artinya berbahaya sih pasti tetap yang tidak mematikan itulah yang disebut judo nah karate sekarang mirip seperti itu karate kudu yang martial arts itu dibuang yang bahaya bahaya tadi dibilang kalau kine itu memecah kepala lawan misalnya sehingga kine itu mukulnya itu masuk dua jari ke dalam sekitar tiga senti masuk sehingga kalau kita mukul itu kena sasaran di pelintir masuk saya ini ini teknik sopokang karena saya hanya menguasai sopokang yang lain saya tidak menguasai di pelintir masuk ke dalam sehingga titik ledaknya itu di dalam kalian kan kalau ini kepala orang masuk pecah di dalam pasti nah pada sports karate ini dibuang jadi dia sudah mendapatkan poin kalau light touch nempel aja dikitat nempel kebanyakan hukuman nempel agak jauh gak dapat poinnya jadi latihan untuk kimiknya disini bing bing nah kalau mudul karate disini sehingga kalau kena itu masuk nah itu yang kedua sports karate nah sports karate ini berkembang terus itulah yang masuk olimpiade persoalannya olimpiade berikutnya 1924 nanti di Paris gak ada gak ada kenapa di luar di luar persoalan politik internal di forkinya Perancis ribut mereka dan persoalan bahwa semua cabang olimpiade itu kalau mau masuk olimpiade tidak boleh dua organisasi atau lebih harus satu organisasi tunggal karena itu belum ada ada WKF ada WUKU ada macam-macam ada ISKF ada ISKF ada tradisional karate ada macam-macam banyak hingga masih sulit tetapi juga dalam hal bentuk ini martial arts atau budo jadi peladiri atau olahraga peladiri atau olahraga nah di Jepang kalau kita bicara organisasi karate terbesar di dunia itu JKE Jepang Karate Association JKE sendiri menolak ini olahraga sehingga penegasan di dalam statuta mereka anggaran dasar anggaran rumah tangganya kita biasanya menyebut itu ditegaskan bahwa karate adalah seni budaya Jepang seni budaya Jepang dan bukan olahraga oleh karena itu masih disubsidi oleh pemerintah Jepang sebagai organisasi terbesar di dunia ya pasti pengaruhnya luar biasa nah jenis yang ketiga adalah yang karate hura-hura saya menyebutnya karate hura-hura kenapa latihan tiga bulan sabu hitam karena yang dicari sabunya bukan kemampuan karatenya itu satu terus yang kedua ya pokoknya sabu hitam menjadi segala-galanya lalu dan satu dan satu itu sudah sabu hitam sampai dan dua puluh gak ada dua puluh JGE itu dan sembilan itu benchmark kita disana ya karena itu organisasi terbesar di dunia nah apa jenjang dan ini seharusnya menunjukkan tingkat kemampuan teknik kalau selain teknik pengetahuan tentang sejarah karate tentang filosofi karate dan yang paling penting nomor empat itu perilakunya itu sebagai karateka gitu seorang karateka itu dilatih untuk bersikap jujur gitu karateka kita belajar korupsi dia gak bisa dilepaskan dari lingkungan lingkungannya begitu ya belajar korupsi dan membiarkan korupsi gitu ya karateka kita diajar karate itu mengajarkan rendah hati gak ada kok karateka kita yang rendah hati menurut saya ya ada satu dua aja gitu saya aja kadang-kadang masih sombong gitu wah coba aja kenapa saya latihan bulan tahun kalau tahu pengen tahu saya karate mari kita komite kita masuk ke ruangan dikunci yang keluar hidup-hidup itu yang bisa karate tapi kalau ngomong ini kan kesombongan terus kalau ngomongnya kesombong banget terus saya jawab saya memang sombong karena saya pantas untuk sombong itu kan kita lingkungan kita mengajarkan seperti itu sementara karatenya gak punya pengaruh apa-apa intrik cheating berbohong menipel itu sah karena masyarakat kita masih begitu saya setengah hidup kami di Jepang saya punya rumah di Jepang anak-anak juga tinggal di sana cucu tinggal di sana apa yang saya lakukan masyarakat Jepang apalagi komunitas karate-nya itu saya merasakan seperti masyarakat di Jawa tengah Jawa Timur pada tahun 70-an tenang toto tentram kertoraharjo katanya bedanya kalau sekarang tutwuri handayani tahun 70-an kalau sekarang tutwuri hanjigali jadi ngikuti dari belakang sambil jigali dari belakang ya itu sebabnya saya hanya berlatih karate dan filosofinya gitu saya terapkan sedapat mungkin dalam hidup sehari-hari selain agama karena bagi saya karate menjadi agama kedua tetapi saya tidak pernah mau jadi atlet dulu ingat banget saya suyana atau atlet nasional kita ayo lagi ikut di K.I saya tidak pernah berminat jadi atlet karena saya ingin jadi ilmuwan bukan ingin jadi atlet hidupnya sengsara kalau atlet kalau jadi ilmuwan dengan ilmunya bisa bertahan dalam segala cuaca lalu saya lihat saya tidak mau juga menjadi pengurus kenapa menjadi pengurus itu kita dipaksa untuk menjadi korup dipaksa untuk menjadi korup karena sumber gampang kita iuran itu tidak ada yang ngontrol kita yang berkuasa atas duit itu lalu penyelenggara kan ujian uang tidak perlu kita pertanggung jawabkan semua oleh karena itu di semua perguruan saya bisa menyebut semua perguruan rebutannya itu adalah rebutan kewenangan untuk penguji rebutan tinggi-tinggian dan dan saya males yang kayak gituan akhirnya saya memilih latihan aja kalau saya jadi pengurus selama ini juga pernah jadi pengurus di perguruan maupun di forki juga karena diminta dipaksa ketika saya dulu mendampingi general Ria Mishad misalnya kik kau bantu aku katanya jadi apa bang kau sekien ini kai saya bilang ini perintah atau tawaran bedanya apa bedanya apa kik saya bilang kalau tawaran saya tolak kalau perintah saya laksanakan dia bilang perintah ya sudah saya jadi sekien sampai beliau berhenti jadi ketua umum itu contoh aja saya males sebetulnya nah sekarang sudah menjelang maduk panlito ini ya saya bikin dojo sendiri ngelateh sendiri anak-anak ngelateh ini arahnya adalah sports karate tetapi hanya sampai usia 35 kenapa usia standar untuk masih bisa menjadi atlet meskipun tetap ada atlet-atlet papa natas dunia yang umur 36 38 gitu ya 40 ada 40 juga ada gitu kalau 40 itu gak tahu diri gitu nah kalau udah 60-an seperti saya itu lebih gak tahu diri jadi sudah itu anak-anak kita cetak jadi atlet setelah umur 35 saya latih mereka untuk budo karate ini bagus banget iya karena 35 36 itu sudah gak bisa jadi atlet tapi mereka karateka kalau terus ribut di pinggir jalan digebuki preman di jalanan kan malu-maluin itu kan keperah kejadian atlet nasional digebuki preman saya bilang kalau tahu ikan hisat gak akan ada kejadian itu ambil satu bok selesai yang lain pasti kabur nah itu latihannya budo karate setelah 35 tapi di bawah 35 semua harus jadi atlet setelah 35 mari kita belajar filosofi karate mari kita rendah hati mengelola manajemen dengan terbuka dengan baik hati uang bukan satu-satunya uang akan datang sendiri gitu ya nah semua filosofi karate yang baik nah kalau sebelumnya gak ada cerita kamu atlet kamu makan telur 10 setiap pagi kamu makan 1 kilo ber apa buah-buahan dan sayur sampai muntah-muntah kalau saya kalau latihan sama saya biasanya latihan pertama ikut dengan saya yang paling tahan itu atlet level pound itu 20 menit 20 menit nah kalau apa anak-anak saya biasanya dari 15 menit sampai sekarang rata-rata sudah 40 sampai 60 menit apa berhentinya kenapa 20 menit 15 menit latihan kihong sampai ada yang muntah atau ada yang pingsan sebelum ada yang muntah dan ada yang pingsan gak berhenti saya gak berhenti itu tidak ada jeda jadi dari pukulan pertama kalau perlu sampai seribu kali pukulan jangan berhenti satu detik pun tidak boleh berhenti terus 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 apa obi saya saya buka sabuk saya buka sudah kurang cepat kurang cepat kurang keras kurang keras saya pukuli dengan kasih sayang katanya menyiksa ah itu ini ini sisa-sisa martial arts gak ada gak ada latihan yang lunak dengan cara seperti itu ini kalau kita bandingkan dengan di Jepang masih gak ada apa-apanya dulu jadi saya bilang orang mau jadi harimau latihannya jadi kucing gak bisa gak bisa jadi perjalanan sampai sekarang bikin dojo rinzo kita bakal bahas lebih detil lagi mengenai dojo rinzo tapi di video yang berikutnya maka jangan lupa untuk like komen dan subscribe kita akan sambung di video berikutnya terima kasih stay safe and healthy os selamat menikmati selamat menikmati